Intro Jumpa lagi di channel syarulsel Halo sahabat youtuber Di video kali ini saya akan berbagi tutorial atau cara bagaimana registrasi kartu perdana XL ya teman-teman Cara daftar kartu perdana XL ya Tentunya kartu perdana ini yang masih segel belum aktif dan kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu apabila ingin menggunakannya ya teman-teman Oke Namun sebelumnya sebelum lanjut ke tutorial caranya Bantu channel ini dengan mengklik tanda subscribe like dan komennya teman-teman Oke langsung saja kita ke caranya Nah utamanya kita masukkan dulu kartu perdana nya disini kita cukup ke mode pesawat kita keluarkan Disini Ini dia kartu perdana nya teman-teman Kartu perdana XL terbaru 2022 Nah ini dia kartu perdana biasa ini juga bisa kalian gunakan untuk mengupgrade kartu XL Kalian yang masih 4G ya teman-teman kalian bisa cek di video saya sebelumnya yang sudah saya share ke share bagaimana cara upgrade kartu XL sendiri ya Oke ini dia kartu perdana nya kita langsung masukkan Oke bebas mau di sini mana aja musim 1 sim 2 bebas Oke setelah itu kita matikan lagi mode pesawatnya teman-teman Nah secara dimasukkan dan terdediksi dan muncul sinyal otomatis di HP kita akan muncul notifikasi untuk melakukan registrasi ya Ini dia Nah ini dia teman-teman bisa juga melalui SMS Apabila tidak muncul notifikasi seperti ini ketika memasukkan kartu XL ini ya teman-teman Nah oke langsung saja kita ikuti tutorialnya atau cara untuk tunjuk dari XL nya ini ya Teman-teman selamat datang dan registrasi ketua anda akan aktif setelah melakukan registrasi ikuti langkah selanjutnya Nah disini kita diminta untuk memasukkan kartu KTP nomor NIC ya teman-teman Nah nomor NIC ini perlu diketahui untuk satu nomor NIC itu bisa untuk tiga nomor ya teman-teman Apabila teman-teman ingin menggunakan atau lebih dari tiga nomor maka salah satu nomor harus teman-teman Andrek terlebih dahulu agar bisa menggunakan NIC teman-teman itu lebih dari tiga nomor ya teman-teman Oke langsung saja kita isi nomor KTP nya Kita lewat juga lewat SMS ya teman-teman Disini kita lewat SMS saja lewat SMS ke empat-empat ya teman-teman SMS ke empat-empat Tepatnya empat kali Nah ketik Ini kita ketikan nomor ketik daftar ya grup kapital semua ya besar bager nomor KTP nomor NIC nya itu teman-teman ya termasukkan nomor NIC yang masih bisa digunakan atau belum dipakai tiga nomor kita masukkan nomor NIC nya Terus setelah nomor NIC agar dan masukkan nomor KTP nya teman-teman untuk nomor KTP itu bebas tidak ada batasan atau maksimal berapa kartu yang didaftarkan hanya untuk nomor NIC saja yang dibatasi hanya tiga nomor untuk lebih dari tiga nomor harus diandrek terlebih dahulu nah setelah itu akhirin dengan pagar kirim nah ini balasannya terima kasih data Anda sudah diterima silakan cek secara berkala status registrasi melalui bintang 123 bintang 34 pagar nah kita coba cek status registrasi dan juga kita bisa mengetahui ini kita ini terpakai di nomor mana saja ya teman-teman kita cek dulu terima check pulsa dulu yeah bila sudah bisa melakukan cek pulsa berarti nomor kita atau kartu Excel kita ini sudah aktif dan bisa digunakan untuk transaksi ya teman-teman nah ini dia nah tecek juga di bintang 123 bintang triple-empat tak bintang 4-4-4 kali peker kecep nah nomor pelanggan ini teman telah terdaftar dengan nomor nick cek nomor nomor satu ini dia berarti nomor KTP nya nomor nomor yang kita pakai atau nomor ini kita terpakai di dua nomor ini teman-teman untuk nomor jadi ketahuan kita ini terpakai di nomor mana aja ya teman-teman Oke mungkin cukup sekian tutorial kali ini tutorial bagaimana cara registrasi ke kartu Excel di tahun 2020 di tahun 2022 ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa bantu support channel ini dengan klik dan subscribe like dan komennya serta share apabila video ini bermanfaat Oke sekian terima kasih wassalamualaikum